Oke next guys kita sampai di proses yang menyenangkan menurutku Tapi kalau kondisinya seperti ini gak jadi menyenangkan Jadi Jadi gak jadi nih Kelihatan belum Fokus so Kali ngeliat ki Ragu may dota yang fokus wiki Pokoknya konfokus kini kira fokus Ya tau Nenek kalau begini Terus aku konfirmasi Kok ada telek lincungnya disitu Aku nyabutin jektornya terus gimana ini Mak Tuh wana mak Puh sepuh Warna wana aku puh sepuh Kan tadi White smoke ya Bukan black smoke Asap putih Orangnya bilang yuk Dari kemarin kemarin itu Kesini tujuannya mau benerin ini Benerin ini Entah injektornya Entah mesinnya yang masalah Yang jelas jadi kayak gitu mas Katanya toh Lah Tapi nunggu Selesai Body repair Selesai body repair Jemput aja mobilnya mas Sudah selesai Sekian dulu sebelum dibongkarin toh Supaya kita tahu sebelum dan sesudah nanti Hasil kerja kita bagaimana Gupek toh di video sebelumnya Kita beresin DTC satu persatu Sampai habis Habis DTC nya guys Tapi tetep toh Black smoke White smoke nya Asap putih pedih di mata Nah itu kan banyak faktor Antara kompresinya yang tidak tercapai Tidak jadi tidak mampu membakar Bahan bakar yang disediakan Atau injektornya masalah Atau yang lain-lain Nah ini kita mau cabut injektornya dulu Kita mau coba cek Di saya dulu Nanti kita tes bareng-bareng Kan ada injektor tester Itu aku Ada injektor tester Kita coba dulu Kita lihat Karena gak bisa Gak tahu skenernya kenapa Apa memang mobilnya Gak bisa dibaca data streamnya Seperti biasa Jadi feedback injektornya itu Kita gak bisa lihat Jangan salah loh Injektor feedback Yang terus tulis di skener Itu bukan kondisi Di dalam ruang bakar Ingat Ada yang salah persepsi Injektor feedback itu Kondisi yang terjadi di ruang bakar Gimana caranya Kok bisa kebaca di skener Mesinmu overheat Jeblok Pistonnya pecah Gak ada di skener Kok kamu bilang Kondisi yang terjadi di ruang bakar Bukan begitu Jadi injektor feedback itu Kondisi yang terjadi Di dalam injektor Atau yang terbaca Oleh Selenoid Jadi feedback dari selenoid ini Jadi kan Ini dua kabel nih Dua kabel Satu masa Satu trigger Gitu Di driver injektornya sana Itu masih dibagi kamar-kamar lagi Itu dibaca feedbacknya Misal injektormu masalah nih Rusak Bocor Atau stuck Itu kebaca injektor feedbacknya Pasti Kalau gak kekecilan Kebesaran Gitu toh Minus Minus Berapa Gitu toh Normanya kan Kalau bisa Kalau bisa Nol Rata Empat-empat bijinya Nol semua feedbacknya Artinya Tidak ada laporan balik Feedback itu kan gitu Jadi Fine guys Gitu loh Maksudnya Jadi si Etude nya baca Oke Injektornya fine Bagus Gak ada masalah Karena injektornya Gak lapor ke saya Gitu loh Bukan di dalam Ruang bakar Ya Jadi kalau Injektor feedbacknya Bagus Nol misalnya Nol rata Terus mesinnya Posisinya hancur Asep putih tetap keluar Injektor feedback Nol Rata Injektornya Bagus Gitu loh Oke Ini tak coba dulu Nyopotnya gimana Nanti Kisah selanjutnya Kisah sendiri lah Popi Gini Gini loh Mak Ya Waduh lelah Kok scanner kupas Kayak gitu Aturan kalau scannernya Enak Bisa Itu kan biasanya kita Cek injektor feedback Berapa Terus kita coba Cek Injektor cut off Kita coba Cut off Satu satu injektornya Kan kita bisa tahu Terus Mana yang masalah Ketika kita cut Dari scanner Nah ini kan Gak bisa tadi Terus kita tadi Coba cut Dari soketnya Kita cabut Jret 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 Yaitu Bisa Bisa terlihat Mana yang parah Tapi kan Tidak seperti Kalau Pakai scanner Karena kalau kita cut Pakai scanner Kan kita bisa lihat datanya Begitu kita cut Feedbacknya jadi Naik apa Jadi turun Gitu kan Kelihatan loh Biasanya Tak buatin video gitu Lah ini Rencana tak buatin video gitu Malah Scannernya gak tembus Gak tahu kenapa Tapi di unit yang lain Kok tembus Apa karena ini tua Gitu Tapi harusnya Gak ada nolak Scannernya Masih di Tak laporin sama Om Basir Biar diberesin Aku tak nyabut ini Aduh Belum berusaha Saja Sudah Gimana gitu guys Ini belum berusaha Loh Bisa gak Bisa gak Bisa lah Oke next Dapat dipastikan Ya guys Injektornya bisa dicabut Alhamdulillah aman Ternyata Plastik setil aman Boleh Berarti Tapi jangan sampai Keluar-luar gitu Tadi loh Kalau misalnya Kamu mau plastik setil Di ujung ringnya Aja gak apa-apa Tipis-tipis Yang penting Tapaknya disana Rapih Bersih Gitu Atau sananya Di dalamnya kan Biasanya lubangnya Tatat-tatat Itu dirapihin dulu Dibersihin dulu Yakin bener-bener bersih Baru Kalau masih ada Bopeng-bopeng gitu Dibantu plastik setil Gak apa-apa Ya Karena tujuan plastik setil Untuk mengotori Atau untuk menutup Lobang-lobeng yang Bopeng-bopeng Terus ini Kalau kita lihat Dari lubangnya sini Basah nih Lubang injektor Basah Kering Satu ya kering Basah Oli Dalamnya Ya Bisa dipastikan Yang bikin Asap putih tadi Low compression Jadi ya kita Minta izin dulu Besok Kita ngangkat Slinder head Kalau slinder headnya Sudah diangkat Kita lihat Kondisi Pistonnya Seperti apa Baru kita Laporan lagi Yos 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 Ini kita turun Kita cek dulu Injektornya Pakai injektor tester Seperti apa Kita nono Oke next Ini udah tak bersihin Beberapa Kelihatan gak Kelihatan gak Bagus Nah Tak bersihin Kita lihat Tadi kan di lim sini Sama sini Ini kita lihat Kodenya Ini punya Mitsubishi semua Atau Ada kecampuran punya Toyota Karena bentuknya Sama Tapi Serupa Tapi tak sama Bentuknya Mirip-mirip Tapi beda Jadi Kalau Toyota Biasanya disini Tertulis OLO Atau Kosong L kosong Berapa Gitu Ini gak ada Semua Nitriton Mudah-mudahan Atau Mitsubishi Biasanya Tertulis Nopopad Nganggu aku Nah Ini Tinggi Gini Pius Selama gak Maka Aku ya punya Kalau cuman Kayak gini Tapi gak Buat kerja Kayak kamu Cuman Digenjot-genjot Gini Cok Ngomong Aman Dibongkar aja Enggak Dihitung aja Enggak Sebenernya Ini bisa Buat Ngitung Tapi Ini Kita Cari Dulu Lihat Cari Ini Pizu Pizu Kita cari Densu Densu Eh Boss Boss Densu C 100 Ini tadi Ada gak Kodenya C C C 100 09 C 11 D 1 B Ada Ada Loh Guys Disini Coba Nanti Dicari C Mana Densu 040 Nih Ada Nih 040 Bisa Diputer Puter Keliatan Engkanya Eh W Buat Nyari Angkanya Yang Ada Di Ini Injektor Jadi Satu Injektor Disini Angkanya Ada Semua Tapi Kalau Misal Cari Denso Disini Gak Ada Angkanya Berarti Bukan Punya Toyota Ini Denso Denso L01 Ini Yang Punya Toyota Berarti Salah Berarti Denso Yang Ini Denso C 100 F 16 Geserin Geserin F 15 C 100 Ada Bisa Ganti Lagi Enggak Enggak Bisa Ini Dulu Males Nyari 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 Kowe Malah Durasi Durasi Disitu Ada Merknya Semua Bahkan Sama Dengan Merk Injektor Oke Kita Start 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 And Stop Oke Injektor Bunyi Gerjot Lan Di Keluar Ya Allah Please Injektor Ngompol Loh Tuh Yoh Pante Sasepe Putih Satu Injektor Ngewes Dari Sini Kalau Feedback Nggak Ada Yoh Feedback Nya Disini Biasanya Yoh Solar Balik 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 Lebih Banyak Daripada Masuknya Ini Masuknya Ngewes Bener Ini Cabut Ganti Ini Dulu Loh Kita Serpis Injektor Nya Dulu Yoh Mesinnya Laporan Tapi Tetap Laporan Injektor Nya Harus Dikirim Tapi Tetap Laporan Daripada Nanti Kita Kerja Dua Kali Injektor Sudah Dipasang Tau Sendiri Tau Masang Injektor Susah Lama Injektor Sudah Dipasang Eee Engineer Injektor Sudah Sehat Cantik Tapi Low Compression Tepok Dua Eke Boyok Senti Serang Yoh Tau Boyok Boyok Sudah Tinggi Panas Situ Oke Klik Coba Kita Start Lagi Yang Jumlah Dawa Hitam Sama Loh Tuh Ambul Yang Ini Ambul Genjoti Ambul Genjoti Ambul Lebih Keras Tadi Tuh Kenteng Yoh Dua Gini Loh Makanya Aku tuh Bukan Apa Kalau Sama Kawan Kawan Yang Yang Panggah Yang Yang Sering Sering Terjadi Bukan Bukan Menjelekkan Tapi Memang Sering Terjadi Kalau Di Wilayah Kita Masing Kita Nemu Tukang Injektor Gitu Itu Rata-rata Kan Tuhan Dites Gini Kalau Disini Keluarnya Enggak Kenteng Disini Masih Keluar Kayak Tadi Disini Enggak Gembes Dia Bilangnya Bagus Enggak Sah Dibongkar Kalau Di Dalem Piston Kamen Nya Macet Falpe Bocor Kropos Gimana Gimana Padahal Aku Sudah Pernah Buat Videonya DSMK Satu Nih Genjot Ambles Minyak Enggak Keluar Keluar Di Feedback Loh Utah Banyak Itu Ini Mau Enak Iya Toh Makanya Aku Bisa Bongkar Sendiri Aja Tulus Ada Tapi Ini Kan Yang Ini Yang Ini Kan Kita Butuh Tawan Petri Belum Beli Belum Sempat Ada Waktunya Belum Tak Buatin Besok-besoknya Biar kita Agak Kirim-kirim Lagi Tinggal Minta Seperpat Dari Romtio Agustin Seperpat Yang Bukan Kaleng-kaleng Jadi Kalau Mainan Diesel Di bagian Ini Bagian Sistem Itu Jangan Mendang-mending Ya Lebih Baik Kamu Bunuh Diri Masuk Ke Orang Yang Profesional Abisnya Banyak Sekali Jadi Kalau Misal Gak Jadi Itu Komplain Enak Gitu Kalau Kamu Masuk Ke Tempat Orang Yang Gak Profesional Alah Ruat Bawa Sini Lagi Mas Gembes Lagi Nih Keluar Feedback Oh Gak Ada Ditir Loh Ya Seharusnya Bagus Gitu Harusnya Nah Harusnya Gitu Tapi Ini Kalau Digenjot Di 30 Waduh Aku Gak Nyampe Kalau 30 30 Ribu Kpa Itu Keluarnya Jadi Apa Gak Ngabut Lagi Yang Ini Gitu Jadi Nossel Nya Juga Jelek Terus Terus Lagi Terus Lagi Kalau Udah Begini Mending Bunuh Diri Masuk Ke Bengkel Yang Profesional Service Injektor Gitu Pastikan Bener Bener Injektor Nya Fit Syukur Pas Rusak Gini Upgrade Karena Selisih Harganya Gak Jauh Satu Injektor Sekitar 300 Ribuan Daripada Kamu Beli Baru Yang Harganya Berapa Sekitar 6 Jutaan Kalau Kita Service Biasanya Itu Sekitar 2 Juta 700 Sampai 3 Juta 200 Per Injektor Kan Hampir Mendekati Baru Nah Tapi Kalau Di 3 Juta Sekian Itu Tadi Kita Dapatnya Sudah Upgrade Rasanya Lebih Enak Gitu Kamu Pilih Mana Pilih Beli Baru Apa Pilih Upgrade Gitu Kalau Aku Tak Komporin Pilih Upgrade Karena Lebih Nantinya Lebih Enak Lebih Bagus Juga Di Mesin Karena Syarat Mesin Fisel Starting Harus Keluar Asap Hitam Digas Langsung Hitam Begitu Hitam Langsung Hilang Cuman Kalau Di Common Real Kan Tidak Mungkin Bisa Keluar Hitam Jadi Meskipun Kita Sudah Upgrade Upgradenya Itu Angkanya Tetap Jadi Fuel Quantity Jumlah Bahan Bakar Yang Keluar Itu Tetap Cuman Hole Biasanya Dibanyain Kalau Misal Ini Aslinya Cuman 5 Hole Keluarnya 5 Semburanya Tadi 5 Dibikin 7 Dibikin 8 Tapi Fuel Quantity Sama Terus Diwalek Copot Nozzle Pasang Lagi Terus Disini Simnya Gimana Kalibrasinya Gimana Gitu Loh Terus Dicuci Enggak Piston Common Macet Apa Enggak Kotor Apa Enggak Gitu Loh Oke Ini Tak Bungku Se Tak Berangkatkan Hari Ini Oke Lanjut Kisah Selanjutnya Sampai